Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa UMKM memiliki peran penting dalam pertahanan perekonomian bangsa. Menurut data BPS tahun 2017, unit usaha UMKM menempati 99,9% dari total unit usaha di Indonesia dengan jumlah 62,9 juta unit usaha menurut Bank Indonesia. Tak hanya itu, UMKM menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia. Dalam situasi pandemi COVID-19, posisi UMKM berpotensi untuk menguasai pasar dalam negeri saat pandemi, terutama saat kebutuhan impor tidak bisa berjalan seperti ketika situasi normal. UMKM bisa menjadi solusi memenuhi kebutuhan. Untuk mengatasi hal itu, pada bulan Juli 2020 telah dilakukan pembahasan di antara kementerian-kementerian dan lembaga terkait UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam pembahasan tersebut, disepakati bahwa demi menyelamatkan ekonomi negara, UMKM harus yang pertama diselamatkan. Sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan tersebut, pemerintah Kabupaten Telung Agung melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Telung Agung, terus mengupayakan dukungan yang dapat diberikan bagi pelaku UMKM di tengah pandemi. Salah satunya di industri pandai besi yang tepatnya berada di Desa Kiping, Kejamatan Gondang, Kabupaten Telung Agung. Pada saat ini, sedang dalam masa pandemi COVID-19, sehingga untuk membukung pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Telung Agung, yang mayoritas itu ada di UMKM, itu kita dari pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan dan pembinaan, serta mendorong UMKM untuk bisa tetap berproduksi di dalam usahanya, sesuai dengan bidang usaha masing-masing dari pelaku usaha UMKM itu sendiri. Kabupaten Telung Agung adalah salah satu daerah yang memiliki sentra UMKM, yang saat ini sudah menembus baik pasar lokal, nasional hingga internasional. Kesuksesan UMKM di Telung Agung sendiri pun tak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Telung Agung, yang selalu memiliki upaya dalam meningkatkan UMKM di wilayahnya. Salah satu UMKM yang masih eksis dan berkembang saat ini, yakni perajin pande besi, peralatan pertukangan dan pertanian. Tak salah jika menyebut desa Kiping ini sebagai kampung pande besi, yang mana sejumlah perajin di desa ini memiliki usaha yang sudah turun-temurun lintas generasi, yang memproduksi alat pertanian dan bangunan seperti canggul, gergaji, dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Telung Agung sudah melakukan berbagai langkah, termasuk mengupayakan industri pande besi desa Kiping ini mendapat pembinaan dan pelatihan, serta mengujurkan bantuan agar industri kerajinan di desa Kiping ini, selain bertahan, juga dapat berkembang seiring zaman. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM menjadikan Kabupaten Telung Agung sebagai pusat produksi canggul untuk mengurangi impor canggul. Para pelaku UMKM di Kabupaten Telung Agung diharapkan bisa mengembangkan usaha canggul secara berkelanjutan. Hal tersebut sebagai wujud sinergitas untuk bersama-sama melaksanakan keterpaduan dan peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha bidang kerajinan logam, khususnya canggul atau pacul ini. Para pande besi desa Kiping Telung Agung ini telah menerima pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UKM, bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Badan Litbang Logam, Sekretariat Kabinet, Bank BRI, dan Krakatostil. Selama tiga hari, para perajin mendapat materi seperti manajemen usaha, kualitas produksi, dan literasi keuangan sehingga produksi canggul alias pacul dapat terstandarisasi dengan sertifikasi SNI. Terima kasih telah menonton!